Hai nasabat untuk motornya langsung hidup dan oke sahabat selamat pagi dan jelang siang hari ini saya mau pasang harem untuk motor ini kemarin kan sudah kita pasang namun ada kendala karena haremnya itu agak miring lah karena kemarin kan beli yang KW yang kawainya itu agak miring jadi kita copot lagi dan Sioner juga sudah kita kasih tahu karena lumayan miring lah dari haramnya kemarin terlalu miring dari sini kita lihat dari belakang ini miringnya agak kesini dia jadinya ban keluar ke sini oke dan ini untuk haramnya ini yang baru tapi ori copotan dan sudah kita repent dan ini yang kemarin kita pasang yang KW nya kalian bisa lihat nggak bro untuk lebarnya ini kelihatan sekali miring dan dari disini kan kelihatan dia miring nah oke nah kita ukur jauh sekali disini kita ukur 7,5 untuk lebar untuk bukaannya ini dan yang asli copotannya 6,5 nah kan jauh-jauh dia nah karena itu kemarin saya kasih tahu si pemiliknya dan pemilik fix langsung menggantinya gara-gara ini udah kemarin kita tertunda untuk menyelesaikan motornya ini dan hari ini kita pasang karena ini sudah karena ini sudah selesai juga kan sudah selesai juga kita repent dan sekarang kita pasang oke biar nggak berlama-lama kita langsung pasang aja ke motornya oke ikuti terus videonya dan jangan lupa jangan di skip-skip oke sahabat kita langsung pasang ke motornya oke sahabat untuk untuk pemasangan haramnya sudah selesai sekarang kita lanjut naik ke pemasangan rodanya nanti kita tes hidupkan sama langsung tes jalan untuk perakitan cover body nya nanti pas sudah selesai semua oke sekarang kita lanjut untuk pasang rodanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat kita lanjut untuk pemasangan knellpot nya Nah disini tadi saya melakukan kesalahan sedikit Karena lupa mungkin Tadi saya pasang dulu ini ternyata pegangan kenal potnya nitip disini Oke sekarang kita pasang kenal potnya Ini tadi sudah kita lepas lagi Dan sekarang kita pasang kenal potnya dan kita tes hidupkan Oke sahabat untuk pemasangan kenal potnya sudah selesai Sekarang kita langsung tes hidupkan Dan setelah hidup baru kita pasang joknya dulu Baru kita cobain jalan Oke Nah sahabat untuk motornya langsung hidup Dan sekarang saya mau pasang joknya dulu Setelah itu baru kita coba tes jalan Buat ngetahuin nyaman atau tidaknya Oke Ikuti terus videonya Oke bro kita tes untuk jalannya Sampai jumpa Sampai jumpa Kita tes pendek saja jarak jarak dekat Karena ini motornya kan belum jadi juga Karena baru selesai kita Apa namanya Rakit Oke kita putar aja sedikit dulu Oke guys untuk kenyamanannya udah enak sih Nanti setelah ini kita lanjut aja langsung Mungkin besok lah untuk pemasangan kompor bodinya Sekarang kita tes jalan aja Dan menurut gua sih sudah nyaman sekali ini Nanti kita mungkin di video besok lah Baru kita lanjut lagi pemasangan kompor bodinya Oke Mungkin video kali ini sampai sini dulu Nah besok kita lanjut lagi Oke jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe Dan ikuti terus Restorasi supra ini sampai benar-benar selesai Besok kita lanjut pemasangan kompor bodinya Nanti kita pasang box filternya dulu Baru besok lanjut ke pemasangan kompor bodinya Oke see you next time Sub indo by broth3rmax